Bapak ibu sekalian, tadi tentang krisis akhlak itu sampai Allah menyebutkan dan sungguh engkau itu wahai Muhammad betul-betul memiliki akhlak yang sangat agung kalau kita manusia orang yang mulia akhlaknya disebut akhlakul garim garimah, al-akhlaq al-garimah, ya kan betul? tapi kalau Allah menyebut Nabi Muhammad SAW, khulukin azim, udah di atas gitu jadi kita ikuti akhlaknya Sayyidina Muhammad SAW, nah tentang pemikiran, begitu juga kata Allah SWT, sungguh engkau itu wahai Muhammad betul-betul membimbing orang kepada jalan yang lurus mana bih buktinya? dari sejak muda aja sudah digelari Al-Amin, gak pernah bohong bagaimana dia mau bohong sama kita? hadirin walhadrat, ya bih muliakan Allah dari sejak belum jadi Rasul aja, Al-Amin kaum musyrikin Quraysh itu musuhin, ngelemparin batu, mukulin beliau tapi saat nitip uang, nitipnya ke siapa? ke Nabi Muhammad SAW amanah itu semua disimpan disitu, tapi dipukulin karena mereka tahu Rasul gak akan berkhianat dengan amanah Allah SWT, ini bulan maulid, yuk kita kembali ngikutin pedoman pemikirannya Nabi Muhammad SAW itu kejujuran beliau, sampai beliau itu bercanda pun jujur bapak ibu kalau bercanda kita jujur apa sering bohong? kadang kalau bercanda, kelewatan Rasul itu bercanda pun gak pernah bohong ada seorang nenek-nenek nanya sama beliau ya Rasulullah, apakah saya bisa masuk syurga? kata Rasulullah SAW, wahai nenek, di syurga itu gak ada nenek-nenek jujurnya Nabi SAW, gak pernah bohong sekalipun jadi jangan kita ragu sama beliau apapun kalau dari beliau benar ikutin udah gak bakalan bohong, dunia asyarat nangis nenek-nenek itu boleh dibilang, gak ada di syurga nenek-nenek terus didekatin semua Nabi SAW, bukan begitu maksudnya nanti di syurga itu nenek bakal jadi wanita yang cantik, yang muda dari nangis jadi senyum nenek itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hadirin wal hadirat, apalagi yang kita tunggu dari mengikuti pemikiran beliau, pedoman beliau sampai dalam bercanda pun gak pernah bohong beliau itu ini tentang teori tadi apa Simon Freud, Karl Marx ngomong begini-begitu akhirnya hidupnya Nabi itu bicara tentang sodako betul bu, ingat Rasul meminta kita banyak untuk bersedekah ngasih orang, bantuin orang itu dilakukan dalam hidup beliau bapak ibu tahu gak bahwa Rasulullah itu tidak miskin ini seringkali salah paham orang dibilang Nabi Muhammad itu miskin sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wa sallam itu sangat kaya mana nabi buktinya buktinya dalam surah Al-Hashar Allah sebutkan ma'afa allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walil rasul falillahi walil rasuli walidil qura wal yatama wal masakin ila akhir al-ayah dari harta faik faik itu harta yang kalau orang mau perang gak jadi perangnya tabur gitu orang itu hartanya diambil namanya faik rasul itu dapat seperlima bagian dari setiap faik banyak gak duitnya banyak banyak banget itu dari faik belum dari ghanima wa'alamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumusah fa'anna lillahi khumusah walil rasuli walidil quraba ila akhir al-ayah dari setiap harta ghanimah seperlimanya adalah bagian Allah seperlima lagi bagian Rasul seperlima lagi bagian keluarga Rasulullah itu tadi ayat faik ayat ghanimah itu keluarga Rasul disebut terus sama Allah s.w.t sekarang malah ada orang yang tidak ngakui keluarga Rasulullah s.a.w dengan berbagai alasan tesis lah pengujinya gak ada pembimbing gak ada bikin tesis inna lillahi wa'ina ilaihi raji'un akhir zaman udah kebalik zamannya diikuti banyak orang itu dalam ayat tadi Allah s.a.w Rasul dil qurba keluarga Rasulullah disebut terus Rasul itu dapat seperlima bagian dari kumus peperangan yang dilakukan Rasul itu kata para ahli sejarah adalah 27 kali ghezwa dan 47 kali sariyah ghezwa itu perang besar sariyah itu perang kecil artinya 74 kali kalau dibagi dengan waktu beliau di Madinah 10 tahun itu setiap bulan beliau berperang lebih dari sekali ya bayangkan itu berapa ghanimahnya berapa faiknya tapi saat beliau meninggal beliau hanya memiliki satu buah pedang satu kirbah untuk minum dari kulit kambing dan satu perisai yang tergadai ke orang Yahudi itu duit segitu banyak dikemanain di disedekahin jadi kalau orang ngomong sedekah itu beliau yang paling dulu paling banyak paling sempurna dalam sedekahnya itu diikuti makanya daripada kita mengikuti orang-orang yang cuma banyak teori tapi gak melaksanakan ya sampai meninggal cuma punya begitu ibu-ibu tahu pada saat perang Bahrain itu ghanimahnya Nabi diantaranya perhiasan emas berlian permata itu lebih dari satu karun yang bagian Rasul beliau lagi bagi ghanimah itu terus ada seorang wanita yang membawakan beliau makanan masih anget ya Rasulullah ini saya masakan buat anda terima kasih kata Rasulullah tolong tadahkan kedua tangan wanita itu nadahkan kedua tangannya itu berlian dari karung itu dikasih tanpa ngitung-ngitung sampai gemeter perempuan itu melihat berlian perhiasan apa namanya permata dikasih gak ngitung-ngitung itu dalam sisi pemikiran ya jadi jangan sampai kemudian kita terlalu banyak disibukkan melihat orang-orang ahli maksiat ya orang yang gak beres sibuk dengan isu rumah tangga bermasalah ribut sama suami ribut sama anak yang begitu terus yang dilihat bukan kita melihat yang akhlaknya tinggi tadi seperti Nabi SAW bersedekah sampai seperti itu padahal begitu banyak hartanya semuanya diberikan kepada orang lain